Bapak Ibu dan juga para nama sumber dan juga keynote speaker dan juga telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ketua Igi Kota Tangerang Selatan. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat yang telah hadir Bapak Ketua Igi Kota Tangerang Selatan Bapak Arizo Muhammad Yunus kemudian keynote speaker kita yaitu Bapak Teguh Budianto AFP kemudian narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Ridwan STD. Oke yang kami hormati juga para guru, peserta seminar yang sama-sama kami banggakan. Nah pada hari ini puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas rahmatnya kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka rangkaian dari kegiatan webinar Igi Serentak Berdampak yang bersamaan dengan hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk Bapak dan Ibu Guru yaitu peringatan Hari Guru Nasional. Nah disini untuk tema kegiatan webinar pada malam hari ini yaitu implementasi muatan lokal dalam kurikulum Merdeka. Baik sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Oke, pagi hari pergi ke pasar sambil terburu-buru, membeli ikan sambil berseri. Selamat untuk hari ini para Bapak Ibu Guru mengajar bangsa penuh inspirasi. Oke baik, Bapak Ibu kita jargon dulu kali ya untuk peringatan Hari Guru ini bisa ikutin saya atau boleh di-onkan dulu kameranya ya untuk jargonnya adalah Bapak Ibu kira-kira tahu nggak nih apa nih guru Indonesia? Wah, kayaknya masih hening nih. Oke, Bapak Guru hebat, Indonesia kuat. Nah gerakannya gini, Bapak Ibu guru hebat, Indonesia kuat. Begitu ya. Oke, kita mulai dulu ya. Kita cek sound dulu. Boleh di-onkan ya mic-nya ya. Hari Guru Nasional, Bapak Ibu guru hebat, Indonesia kuat. Oke, masih sepi-sepi aja nih. Oke baik, selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah Mars Igi, yang ketiga cannot speaker, kemudian yang keempat adalah pemaparan materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam sambutan dari Ketua Igi Tangsel, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, sama-sama kita buka acara pada malam hari ini, dengan memanjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik, selanjutnya sama-sama kita dengarkan Mars Igi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Belum di on mic Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak Teguh? Alhamdulillah. Oke baik, kepada Pak Teguh langsung saja dipersilahkan ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Robi Soli Sodri, Waisili Amri, Wadudatami Elisani, Yaku Kauli. Kita panjatkan puji syukur hadir Allah SWT beserta jenjungan Nabi Besar Muhammad SAW ya. Atas nikmat sehatnya, nikmat islamnya. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu di kesempatan di malam hari ini. Dan Alhamdulillah ya terkait acara pelatihan serentak berdampak. Transformasi digital guru hebat untuk Indonesia Kuat. Ya tak lupa yang kami hormati. Bapak Dana Hidayatullah selaku Ketua Umum IGI. Lalu Ibu Hibatun Wafiroh, Sekretaris Jenderal IDI. Ya tak lupa Pak Rizal ya. M. Yunus Ketua IGI Kota Tangsel. Bu Winda juga ya. Dan juga Pak Muhammad Ritwan. Ya yang nanti akan membawakan acara. Baik, di sini kami memwakili dari Bangsari Indonesia di area Tangsel. Ya Alhamdulillah mungkin Bapak Ibu di sekolahnya pernah atau sudah berhubungan juga dengan Bangsari Indonesia. Ya baik terkait produk-produk tabungan maupun pembiayaan gitu ya. Nah pada kesempatan malam hari ini saya sedikit sosialisasikan atau meliterasikan terkait syariah banking ya. Nah mohon maaf Bu Winda, berapa menit kesempatan ini? Kurang lebih 15 menit Pak. Baik, 15 menit ya. Berarti harus cepat ya. Karena produk BSI ini luar biasa banyak ya. Baik, Mas Unggul mungkin bisa ditampilkan. Nah Bapak Ibu kami informasikan ya bahwa tim kami juga ikut serta ya. Tim kami di area Tanggerang Selatan ya. Ada 13 cabang. Ini beberapa ikut serta di dalam webinar pada kesempatan malam hari ini. Ya mudah-mudahan teman-teman kami di sini, kalau Bapak Ibu semua ada pertanyaan, silahkan. Bisa di kolom chat ya. Tanyakan apa saja yang bisa dijawab oleh teman-teman kami. Dan juga mau izin ya teman-teman semua mungkin bisa spill nama, nomor handphone, cabangnya di mana, agar nanti Bapak Ibu yang ada di sini ini bisa menyampaikan ya. Dengan cabang-cabang yang terdekat dengan sekolahnya ya. Begitu ya. Silahkan di kolom chat ya. Baik, kesempatan malam hari ini, kami akan menyampaikan literasi keuangan syariah ya. Gimana dalam peranan BSI dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Next slide. Baik, tak kenal maka tak sayang. Ya perkenalkan ya Bapak Ibu. Nama saya Teguh Budianto. Nomor handphone saya ada di tampilan 08780 999 2278. Pengalaman saya di Bank Niaga, lalu di Bank OCBC NISP ya. Dan juga di BD Sariah sebelum kita merger menjadi Bank Sariah Indonesia. Saat ini saya diamanahkan ya untuk pegang produk mikro dan pounding ya. Walaupun nanti saya spill terkait produk-produk yang ada di Bank Sariah Indonesia. Next slide. Baik. Seperti kita ketahui bahwa pertumbuhan penduduk muslim di dunia ini luar biasa. Dan kalau dilihat jumlah penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Lebih kurang 209 juta. Nah proyeksi pertumbuhan, populasi ya ini sampai dengan 2050 ini luar biasa ya. Penduduk muslim ya yang orang penduduk Kristen ini semakin panjang maka komposisi penduduknya akan semakin sejajar. Nah dalam kurun waktu ya di 2010 kemarin sampai dengan 2050 ya di sini penduduk muslim akan mencapai sekitar 73 persen ya. Diperkirakan di tahun 2075 dan di sini bahwa penduduk populasi di Indonesia 237 juta. 209 jutanya ini tercatat beragama Islam ya. Berarti dari populasi di Indonesia 88 persen ini kita 13,1 persen adalah penduduk muslim di dunia. Nah kita 13 persennya. Nah tentunya di sini market share di Indonesia terhadap industri halal ya sebesar 6,52. Ya perbangat syariah ya ini juga sebesar 6,51 persen. Nah ini bagaimana ya bahwa Indonesia ini adalah leader dalam jumlah penduduk muslim di Indonesia. Next slide. Nah Indonesia dengan muslimnya. Lalu tahun 2021 bank BSI ini diresmikan di istara negara dan juga langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Tidak ada bank selain BSI yang diresmikan di istara negara dan oleh Bapak Presiden. Tetapi pesannya sangat mendasar. BSI harus menjadi universal dan terbuka. Jadi kami harus menjangkau baik muslim maupun non-muslim. Lalu juga kami harus mampu memanfaatkan teknologi digital. Agar apa? Menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Segala proses ya mobile banking kami juga baru ya beyond ya. Seperti kita ketahui baru kami launching di minggu lalu. Beyond ini juga digital yang luar biasa. Ini menjadi super apps kami. Ya dimana beyond BSI ini selain menjadi sahabat finansial. Lalu BSI beyond ini juga menjadi sahabat spiritual. Ya dan juga sahabat sosial. Kenapa? Kalau finansial sama. Seperti bank kompetitor juga. Ya bank-bank konvensional. Sama-sama mobile banking mereka menjadi sahabat finansial. Tetapi kalau sahabat sosial berbeda. Kami setiap tahunnya ini selalu mensedahakan ya dari pendapatan BSI secara umum dan juga dari masyarakat. Total di tahun 2024 kemarin 222 miliar ini kami salurkan melalui Basnas. Ya jadi kalau andai kata di Indonesia ada beberapa bank seperti BSI. Mungkin negara ini juga terbantu ya. Karena jumlahnya tidak sedikit. Nah lalu ya selain sahabat sosial tadi ya. Ini juga sahabat spiritual tadi. Bahwa mobile banking yang sekarang ini beyond ini bisa ya untuk waktu sholat. Lalu juga kita bisa arah qiblat. Lalu ada bacaan Al-Quran ayat-ayat. Nah ini BSI juga harus memanfaatkan teknologi digital. Lalu BSI harus menarik milenial. Saat ini jumlahnya 25,87 persen. Tentunya kami merekrut tenaga-tenaga milenial dengan pemikiran yang out of the box ya. Lalu juga BSI juga harus kompetitif dan memenuhi kebutuhan berbagai segmen. UMKN dan non-UMKN bagaimana kita bisa menaikkan kelas mereka. Next slide. Next slide Mas Ungun. Nah ini bisa dilihat kami pada saat sebelum merger ya ada Bank Beri Sariah, Bank BNI Sariah, dan Bank Mandiri Sariah bukan siapa-siapa. Tetapi saat kita bergabung kami sudah ada di peringkat 6. Aset kami per semester pertama kemarin 358, per September sudah diangka 362 triliun. Ini luar biasa. Bahkan di dunia, di perbankan Sariah di dunia, BSI menempati peringkat 10 ya Bapak Ibu semua. Jadi ini suatu kebanggaan buat kita bersama ya bahwa di negara dengan penduduk muslim terbesar, ternyata kita juga memiliki Bank Sariah yang besar. Jadi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua di mana sekolahnya menggunakan BSI. Next slide. Oke, sekilas Bapak Ibu bahwa kami Bank Sariah Indonesia adalah mediasi. Jadi kita mengumpulkan dana dari pemilik dan kita menyalurkan dana. Lalu kita juga ada yang membedakan dengan konfesional adalah di Jakat. Nah Jakat ini seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tahunnya ini luar biasa. Tahun lalu sekitar 172. Tahun 2024 kemarin ya, atas kinerja 2023, kita menyalurkan Jakat atau laba perusahaan sebesar 222 miliar. Ya dan kita tidak ada denda. Ya karena denda pendapatan hal-hal lainnya ini kita masukkan ke dana kebajikan. Nah di sini Bapak Ibu, untuk pembiayaan ini kita ada untuk individu, institusi, dan komersial. Lalu sistemnya adalah murabaha bagi hasil musyarakat dan ijaroh. Nah jadi ini yang ada ya, karena kita adalah sebagai mediator antara pemilik dana dengan menyalurkan dana. Next slide. Kalau Bapak Ibu nanti mau bertanya silahkan. Kami ada full team di sini Bapak Ibu ya, yang siap untuk memfasilitasi kebutuhan dari Bapak Ibu, baik individu maupun sekolah ya. Silahkan di kolom chat ya, di WA aja. Nah ini adalah perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Dari sisi hukum, ya kalau konvensional ini adalah hukum perdata dan pidana. Tetapi di bank syariah, di sini juga berdasarkan selain perdata dan pidana, kita juga berdasarkan Al-Quran dan Hadith, serta Fatwa, MUI. Ini yang membedakan. Lalu ke dalam hal penyaluran dana, kalau konvensional, ini dilakukan untuk berbagai jenis industri atau jenis bisnis. Asalkan, aman dan menguntungkan. Tetapi kalau di bank syariah, ini ditujukan kepada bisnis-bisnis yang halal dan tidak melanggar hukum Islam. Lalu dari pendapatan, kalau konvensional dalam bentuk sistem bunga, tetapi kalau di bank syariah, ini bagi hasil di pendanaan, kalau di pembiayaan ini adalah margin keuntungan. Lalu bagi hasil, kalau besaran bunga itu tetap. Tetapi kalau di syariah, besaran bagi hasil berubah-rubah tergantung kinerja usaha. Nah, dalam kurung, kinerja usaha siapa? Jadi kinerja usaha dari BSI. Kalau BSI lebih, makin besar pendapatannya, maka bagi hasil kepada bapak ibu semua akan semakin besar. Jadi dengan rate yang sama, nisbah bagi hasil yang sama 60-40, tapi pendapatannya dapat berbeda. Semakin bagus kinerja perubahannya, maka akan semakin besar bagi hasilnya. Tetapi kalau di konvensional, akan tetap di fix bunganya berapa, maka bunga tersebut yang akan diberikan oleh bank. Lalu dari sisi nasabah dan bank, hubungannya adalah kreditur dan debitur oleh bank konvensional. Tetapi kalau di syariah, pola hubungan sebagai kemitraan untuk musarokah dan muda raba, lalu jual dan beli untuk murah bahah, salam dan istri, dan sewa-menyiwa dalam ijaroh. Nah, kalau dewan pengawas, jadi kalau di bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dewan pengawas syariah. Tetapi kalau di bank syariah, ini ada dewan pengawas syariah. Nah, tentunya dewan pengawas syariah ini, ini akan memagari kita terkait apakah produk kita sudah sesuai atau belum dengan tadi. Pidada, pidana, dan juga Al-Quran dan Hadis. Next slide. Nah, perbedaan bank juga dengan investor. Nah, kalau di bank, dari sisi kepemilikan, ini pengandali tetap si pemilik usaha. Tetapi kalau investor, investor adalah bagian dari pemilikan usaha. Nah, dari sisi manajemen, keputusan sepenuhnya ada di pemilik usaha. Tetapi kalau investor, investor ikut menentukan keputusan. Nah, dari sisi proses, kalau di bank, tentunya lebih cepat, mudah, dan sederhana. Kalau Bapak-Ibu bekerja sama dengan investor, ini relatif lebih lama. Contohnya ya, IKN lah. IKN itu kita butuh investor banyak. Makanya prosesnya pun tidak cepat. Ya, prosesnya lebih lama ke berbagai negara. Lalu biaya. Nah, biaya di bank, ini jangka pendek lebih murah. Lalu beban bagi hasil sebagai pemurang pajak, nominal, dan angsuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Tetapi kalau investor, jangka panjang itu lebih murah. Dan tidak ada beban bagi hasil sebagai pengurang pajak. Nah, keuntungan, kalau di bank, maka keuntungan 100% dimiliki pengusaha. Tetapi kalau investor, profit sharing ya, atau berdasarkan porsi kepemilikan. Kalau kerugian, 100% ini ada di pemilik usaha. Tetapi kalau investor, kerugian ini ditanggung bersama. Jika bangkrut, maka dari sisi bank akan memberikan restrukturisasi atau penyelesaian secara damai, lelang, ataupun melalui saluran hukum. Tetapi kalau investor, selesaikan secara damai dan melalui saluran hukum juga. Nah, ini salah satunya. Next slide. Nah, ini produk bank secara keseluruhan. Kami di sini ada pendanaan, ada giro, tabungan, deposito. Lalu ada jasa, letter of credit, SKBDN, dan remittance. Nah, di sisi pembiayaan, kami ada konsumer. Konsumer ini terdiri dari Gria, Oto, Mitraguna, Pensiun. Lalu ada SMA, untuk fasilitas yang lebih besar, ya, antara 500 juta sampai dengan 25 miliar. Lalu ada mikro, untuk usaha, kami ada kur dan non-kur. Lalu ada poning, ada cicil emas dan nggak ada emas, ya. Lalu ada kartu kredit atau hasanahkan. Nah, di digital banking, kami ada CMS. Lalu e-banking, mobile banking, host-to-host, virtual account, dan QRIS. Next slide. Nah, di sini produk pendanaan, ada isi wadiah, ada isi murabaha, tabungan berencana, dan tabungan haji. Kalau tabungan isi wadiah, ini titipan Bapak-Ibu, jadi bebas biaya admin bulanannya. Lalu kalau untuk isi mudarobah, di sini ada nisbah bagi hasilnya, ya, dan juga ada biaya adminnya. Tetapi bebas biaya transaksi di berbagai mesin edisi. Lalu ada tabungan perencanaan, ya. Lalu ada juga tabungan haji Indonesia, ya. Bapak-Ibu yang ingin mendaftarkan haji, tapi dananya belum cukup untuk 25 juta, bisa memiliki tabungan haji Indonesia. Next slide. Nah, di sini kalau tabungan haji muda, kalau tadi tabungan haji, ini untuk yang 17 tahun ke atas, ya, atau 21 tahun ke atas. Tapi kalau haji muda Indonesia, ini bisa untuk anak, ya, Bapak-Ibu semua. Ini mulai bisa diberikan tabungan haji untuk anak-anaknya semua, ya. Nah, next slide. 5 menit lagi, ya, Bapak. Izin. Oke, next. Oke, ini ada prioritas juga. Next slide. Nah, kami ada kur, ya. Ada super mikro 10 juta, kur mikro sampai dengan 100 juta, dan kur kecil 500 juta. Marginnya sangat murah, ya. 3 sampai dengan 6 persen. Silahkan kalau untuk Bapak-Ibu yang memiliki usaha, bisa menggunakan fasilitas skor. Next. Nah, ini juga ada mikro beragunan, ya. Jadi, ini produk real BSI. Jadi, boom, ya, BSI usaha mikro yang ada tanpa gunan 25 juta, yang beragunan 25 sampai dengan 500. Next slide. Oke, next. Kita juga punya cicil emas. Investasi adalah mengalokasikan uang saat ini untuk keuntungan yang emas sayangkan datang. Next slide. Ini bisa Bapak-Ibu maksimalkan, ya, program cicil emas ini. Next slide. Oke, next. Kita tanpa sadari, inflasi mengurus uang Bapak-Ibu semua. Dulu kita tahun 90, punya 4 juta, bisa beli Astrea Grand. Kalau kita beli emas, kita dapat 200 gram, karena per gramnya 20 ribu. Kalau sekarang, di tanggal 25 November, 4 juta kita hanya dapat sepeda. Kalau kita belikan ke emas, sekarang kita dapat berapa gram? Ya, Mas Unggul? Next. Kita hanya dapat nggak sampai 3 gram, hanya sekitar 2,5 gram. Karena sekarang, emas kita sudah diangkat 1.542.000. Kalau dari tahun 90, kita simpan 200 gram sampai dengan sekarang, kita juga sudah punya 308 juta. Kalau beli 1 motor, sekarang bisa punya showroom, Bapak-Ibu ya. Kita bisa lebih dari 10 motor. Next slide. Nah, ini ragam pilihan, salah satunya adalah emas. Next. Nah, ini bisa untuk emas itu, untuk merencanakan masa depan. Untuk pendidikan, untuk anak, ya Bapak-Ibu semua, ini bisa. Lalu untuk pembelian rumah, perjalanan ibadah haji dalam arti pelunasannya, dan juga persiapan masa tua. Bagaimana? Next slide. Oke, next. Nah, dalam 5 tahun terakhir, nilai emas ini luar biasa naik. Rata-rata per tahun kenaikannya 20%. Tahun ini, Januari 1 juta, sekarang sudah 1.542.000, berarti hampir 55% kenaikannya. Tentunya ini bisa menjadi investasi Bapak-Ibu semua. Next slide. Oke, coba kita asumsi 50 gram. Sekarang, beli 7 juta. Ya, kalau kita 5 tahun, kenaikan rata-rata 20%, maka Bapak-Ibu sekarang investasi di 77 juta, kita cicil emas, ya, 50 gram, kita ikat harganya 77 juta. Maka 5 tahun ke depan, Bapak-Ibu sudah memiliki investasi emas di angka 161 juta. Kenaikannya luar biasa, ya, lebih dari 100%. Next slide. Oke, kenapa Bapak-Ibu harus emas? Karena standar internasional harganya. Tidak dapat digoreng, ya, lalu sebelumnya, mudah dijual belikan, ya, karena sangat liquid, tidak dapat dimanipulasi dan menyesuaikan kurs mata uang dunia. Next slide. Oke, next. Oke, next. Next. Bapak-Ibu punya 30 daripada beli cash 20 gram, sekarang bisa dapat 100 gram dengan 30 jutanya menjadi DP atau uang muka. Next slide. Nah, ini Bapak-Ibu, ini harga normal. Jadi kalau andai kata tadi 50 gram, 74, sekarang dikunci di harga 1,3. Jadi angsuran 5 tahun 1,3 juta, Bapak-Ibu ikat sekarang. Kalau harga emasnya naik menjadi Rp166 juta, berarti itu adalah keuntungan Bapak-Ibu yang investasinya sekarang. Kalau nasabah umum, 13,5 persen. Tetapi kalau untuk IG, next slide, ini 9,75 persen. Adminnya pun kami diskon 0,25 persen, jadi 0,75 persen. Kalau 50 gram, ya, dengan 1,49,50 ini Bapak-Ibu bisa ikat sekarang, ya. Tinggal mengangsur selama 5 tahun, maka kenaikan di 5 tahun menjadi milik Ibu, ya. Karena semuanya sudah kita kunci harganya di awal. Oke, next. Baik. Ya, mungkin Bu Indah, ya, coba sebelumnya sungguh. Mungkin itu ya, Bapak-Ibu. Nah, silahkan. Kalau Bapak-Ibu memiliki usaha di rumah, sampingan ya, atau istri atau suami Bapak-Ibu punya usaha, silahkan. Kami memiliki produk kur, ya, produk yang sangat murah. Catat nomor handphone teman-teman kami yang ada di kolom chat. Lalu, kalau Bapak-Ibu mau teman-teman di sekolahan, kayaknya cicil emas ini bagus, deh. Ya, untuk anak didiknya yang kelas 1, ya, diangsur yang 10 gram, setiap bulannya 300 ribu, ya. Tetapi 5 tahun, mereka, anak-anak didik kita, belajar untuk berinvestasi yang aman. Apa itu? Dengan cicil emas. Jadi, pada saat nanti kelas 5, ini bisa, setelah lunas, bisa diberikan kepada orang tua mereka, anak-anaknya bangga, sebagai tambahan untuk masuk SMP. Begitu juga yang SMP ke SMA, SMA bisa untuk kuliah. Kalau sekarang 14,9 atau 15 juta, maka asumsi 5 tahun kemudian menjadi 30 juta. Tentunya ini akan meringankan beban orang tua murid, ya, untuk memasukkan anaknya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, kami welcome. Silahkan, ya, Bapak-Ibu, ya, untuk di sekolahnya masing-masing, nanti kami minta datanya juga, ya, dengan Pak Arizal mungkin, nomor telepon Bapak-Ibu semua, siapa tahu, kami bisa bersilaturahmi di sekolah tempat Bapak-Ibu mengajar, atau di sekolah tempat Bapak-Ibu memimpin, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas waktunya. Semoga silaturahmi ini dapat membawa rejeki bersama buat kita. Silahkan kalau mau bertanya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak Teguh Budianto. Sepertinya langsung jadi bahan diskusi para Bapak-Ibu guru dengan pasangannya di Pilotalk malam ini, ya. Pilotalk, ataupun besok dengan sekolahnya semua, gitu ya. Silahkan, deh, undang saya, ya. Oh, iya, betul, Pak. Jadi langsung, ya, sangat tertarik. Oh, tim kami, ya, tim kami itu di kolom chat, ada semua, silahkan. Pilih yang cabang terdekat, ya. Pilih, silahkan, ya. Berkoordinasi. Ini ada silam pelatih, Mas. Kalau nggak salah, tempat Bu Indah udah ya, dengan BSI juga, ya. Ya, sudah, Bapak. Terima kasih, Bapak, siswa kami. Sekolahnya pun sudah, Bu, kemarin kami biayai, kalau nggak salah. Untuk sekolahnya, ya. Oh, sekolahnya, ya. Sudah kami biayai juga. Iya, karena siswa kelas tujuh, sih, Pak, sudah semuanya membuka rekening BSI, karena sudah tergabung dengan kartu pelajar anak-anak juga, dan kita tunggu, sih, katanya mesin ATM-nya segera tiba. Oh, iya, iya, iya. Siap. Oke, baik, Bapak-Ibu guru. Baik. Memang benar ya, sekolah saya, SMP Laptus Ciredo juga sudah bekerja sama dengan BSI, jadi nanti Bapak-Ibu guru yang tertarik, penasaran, ingin bertanya, di sini sudah lengkap sekali untuk CP dari cabang terdekat, ya. Nanti bisa dicek untuk Bapak-Ibu gurunya. Oke, terima kasih banyak Bapak Teguh Budianto dan juga tim yang ternyata juga hadir di Zoom kita di malam hari ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin kita langsung pada pemaparan materi untuk narasumber hebat kita. Saya ulangi lagi dengan Bapak Muhammad Ridwan SPD, berasal dari SD Arashid, Kota Tangerang Selatan. Baik, sebelum dimulai, izin saya bacakan dulu untuk riwayat pendidikan atau CV-nya, yaitu dari STBA Pertiwi Jakarta, majoring English Language Diploma, kemudian akpar Pertiwi, dan juga Universitas Indaprasta PGRI di English Educator Berselore Degree. Oke, apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Selamat malam, Bapak Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar, Bapak Ridwan? Alhamdulillah, Bu Indi. Maaf, ya terputus-putus tadi. Oh, iya. Oke, Bapak, disini Bapak akan menyampaikan tentang temanya adalah implementasi muatan lokal dalam kurikulum merdeka. strategi dan inovasi, kali ya, Pak, ya. Tuh sekali, Bu Indi. Oke, sudah siap ya, Pak? Langsung aja, saya terima kasih kepada Pak Ridwan kurang lebih waktunya selama 45 menit. Kepada Pak Ridwan, dipersilah. Terima kasih, Bu Indi. Tepuk tangan dong, Ibu Indi kita yang saat ini sudah memberikan panduan yang luar biasa. Terima kasih, Bu Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin. Akan saya search-in terlebih dahulu, karena pastinya Bapak dan Ibu sudah menanti-nanti hal tersebut. Tanpa berpanjang kalam, alangkah baiknya kita buka agenda kita kali ini. Tentunya karena saya adalah muslim, saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk membaca Al-Basmalah, atau boleh di dalam hati masing-masing, untuk memastikan bahwasannya kita sudah berada pada track yang benar, karena kita akan menuntut ilmu, pastikan ini adalah bagian dari untuk memperkuat keilmuan kita. Bukan saya yang hebat, tetapi hanya diberikan kesempatan atau diberikan amanah saja untuk bisa berbagi saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon berkenan untuk saat ini. Kita baca terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Bapak dan Ibu, izin. Belum, Bapak. Belum. Di saya belum, masih has started. Menurut Bu Ayu juga belum. Oh, belum. Ya. Selamat menikmati. Baik, mohon bersabar. Bapak Ibu, mungkin sepertinya Pak Rituan sedang ada kendala jaringan. Yaudah, kalau mau makan. Terima kasih. Halo, Bapak Rituan. Halo, Bapak Rituan. Halo, Bapak Rituan. sepertinya Pak Rituan letaknya engkeng. sepertinya rekonek ya, Pak Rituan-Nya. sedang ada permasalahan jaringan. Mohon izin, Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu Pak Rituan untuk kami hubungi kembali. Mungkin kita ada sambutan dulu dari Ketua Igi Kota Tangerang Selatan yang saat ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. boleh izin ya, Pak Rizal. Kepada Bapak Ritual, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sambil menunggu Pak Rituan kembali ke Zoom kita ya. Jadi memang, nama-nama yang kami hormati, Bapak Ibu, beserta webinar pelatihan serentak Igi berdampak Kota Tangerang Selatan yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih tadi sudah disampaikan juga yang berkaitan dengan literasi keuangan dari tim BSI Kota Tangerang Selatan. Nah, tim BSI inilah yang sedikit banyak membantu dalam kegiatan-kegiatan Igi dan juga mungkin hal-hal yang baik yang bisa Bapak Ibu dapatkan di Bank BSI juga boleh silakan. Jika memang nanti diperlukan kami juga siap untuk menjembatani Bapak Ibu ya untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan literasi atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu. Baik, kali ini webinar kita hari ini adalah berkaitan dengan implementasi muatan lokal dalam IKM atau strategi dan inovasinya. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Guru bagi Bapak Ibu Guru semua yang hari ini merayakan Hari Guru Nasional tahun 2024. Mudah-mudahan dengan tema Hari Guru kali ini Guru Hebat Indonesia Kuat ini memang menjadikan kita para guru ini menjadi guru-guru yang hebat dan menjadi tulang punggung untuk pendidikan Indonesia yang semakin kuat. Kali ini di Kota Tahan Selatan mengambil tema implementasi muatan lokal dalam IKM, strategi dan inovasi. Sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Kita coba kita kuatkan lagi karena memang ada indikasi-indikasi dari beberapa media yang mungkin menyampaikan bahwa kurikulum merdeka nanti akan berganti tapi ternyata dari sinyal kementerian atau Bapak Kemenikdas yang kita ketahui bersama bukan mengganti kurikulum ya tapi mungkin lebih menyempurnakan lagi dari yang tadinya 12 tahun ya wajib belajar 12 tahun kebijakan pemerintian sekarang menjadi 13 tahun dengan menambahkan paut sebagai salah satu wajib belajarnya jadi bahasanya mungkin ada kelas 0 kelas 0 atau paut ya kelas paut itu menjadi wajib belajarnya dan disana juga seperti yang saya sampaikan ada ada kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan diterapkan oleh kementerian di dalam persaharian kita dalam pembelajaran dan kegiatan di sekolah untuk menunjang karakter siswa yang mudah-mudahan nanti disupport selalu oleh kementeriannya yang ketiga juga beberapa hal yang berkaitan dengan kesejahteraan penyumbungan guru itu merupakan salah satu program-programnya kementerian yang sekarang mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya nah salah satu hal yang berkaitan dengan penerapan muatan lokal ya dalam kurikulum perdeka ini inginnya menciptakan pembelajaran yang lebih konteksual dan bermakna dan disana mungkin nanti akan Pak Aridun menyampaikan bagaimana strategi-strateginya atau bagaimana pembelajaran yang berkaitan dengan muatan lokal tadi ya sehingga kita selaku guru bisa lebih flexible lagi lebih memerdekakan siswa dan juga memerdekakan kita dalam merancang memfasilitasi kegiatan aktivitas pembelajaran dan kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa aspek ada intrakurikuler ada ekstrakurikuler gitu ya dan juga proyek penguatan profil belajar Pancasin nah muatan lokal ini posisinya juga bisa ada dalam beberapa ranah tadi sehingga perancangan aktivitas dan implementasinya itu sangat-sangat strategis dalam pembentukan karakter serta pembelajaran di dalam sekolah nah muatan lokal yang seperti apa nanti mungkin Pak Aridun akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan intinya Bapak Ibu mungkin bisa sekali lagi mencoba merancang gitu ya bagaimana penerapan muatan lokal dalam pembelajaran Bapak Ibu yang memang itu berhubungan dengan implementasi kurikulum merdeka seperti webinar kita yang esok akan kita lakukan itu berjudul tentang merancang aktivitas literasi dan numerasi dengan berbantuan AI sesuai dengan tema kita transformasi digital guru dalam menguatkan Indonesia dan pembelajaran nah besok kita akan bertemu dengan webinar yang selanjutnya di hari Rabu itu tentang merancang pembelajaran dikasih dengan numerasi dengan bantuan AI ya Bapak Ibu sekarang sudah dimudahkan dengan banyak alam yang ada termasuk salah satunya nah itu kita coba maksimalkan untuk membuatkan satu pembelajaran yang membuat penguatan literasi dan numerasi dalam aktivitas pembelajaran sementara mungkin dari saya disukupkan ya mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan menjadi inspirasi juga dalam merancang pembelajaran pembelajaran inovatif Bapak Ibu baik terima kasih saya tutup dengan bantuan pergi ke pasar membeli kelapa sehingga sebentar mencari tahu webinar ini insya Allah penuh dengan manfaatnya jangan sampai ketinggalan dengan segala ilmu terima kasih Bila Tengdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bapak Rizal selanjutnya sepertinya Pak Ritwan sudah bergabung ya bersama kita halo Pak Ritwan halo Pak Ritwan iya Ibu oke baik ya Bapak bagaimana jaringan sudah bisa lihat sepertinya naik turun naik turun entah anak paling oke baik tapi sudah saya kirimkan kepada Bapak Rizal saya minta tolong kepada Bapak Ritwan untuk linknya dan Ibu tapi share mohon maaf dapatkan Ibu nah ini sepertinya kondisinya kurang baik untuk koneksinya baik terima kasih Ibu Ibu Winda terima kasih Ibu Winda saat ini kita akan masuk terlebih dahulu dengan siapa sih saya kok bisa-bisanya tiba-tiba menyampaikan terkait tentang panduan implementasi terkait dengan mulut ya inilah saya saya adalah memiliki tagline the best people of the best of people are those who are most beneficial to others itulah kurang lebihnya yang ingin saya sampaikan jadilah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain kurang lebih seperti itu baik berikutnya adalah di slide berikutnya ini akan kami informasikan ya apa sih ini ini adalah panduan muatan lokal tingkat sekolah dasar untuk apa targetnya targetnya adalah meningkatkan pemahaman sekitas manajemen pendidik dan tenaga pendidikan tentang pentingnya mulut dalam meningkatkan untuk pendidikan kenapa kok harus seluruhnya ya karena kalau hanya bagian kecil saja sebagai contoh hanya kepala sekolah sedangkan manajemen tidak mengetahui itu akan bermasalah yang sangat luas itu kami rasakan oleh karena tadi ada beberapa rangkaian gambar di depan itu mulai dari Asia sampai dengan tadi terakhir di Lubana Sengkol itu adalah proses percepatan kenapa kok percepatan ya karena keinginan saya itu adalah untuk bisa berbagi dimanapun tempat saya tinggal dimanapun saya tempat mengabdi ataupun mengajar jadi saya berikan yang terbaik oleh karanya untuk meningkatkan pemahaman yang menyeluruh secara holistik yang kedua adalah targetnya adalah membekali peserta dengan pengetahuan dan ketampilan dalam mengembangkan kurikulum Molok yang relevan dan berkualitas jadi kalau membuat ataupun mengaget si Molok itu jangan separuh-separuh seperti yang saat ini disampaikan oleh perwal karena ada perwalnya ini Bapak dan Ibu seperti itu dan yang ketiga adalah memfasilitasi kolaborasi antar sekolah dalam pengembangan Molok kok bisa kolaborasi iya karena segala sesuatunya itu kita tidak pernah bisa berdiri sendiri yakin dan percaya pencaksilat itu tidak akan pernah bisa eksis kalau tidak pernah dipertandingkan itu salah satunya kemudian berikutnya adalah yang keempat mendukung implementasi perwal Kota Penggerang Selatan nomor 59 tahun 2022 di tingkat sekolah dasar izin Bapak berikutnya ini adalah payung hukumnya apa pelajaran mulok itu terkait dengan penghukumnya ini ada Permendikbud nomor 79 tepatnya tahun 2014 mulok adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pelajaran tentang potensi dan keunikan lokal salah satu contohnya karena kami mengambil dari sisi kami yaitu di Tangerang Selatan kita ambil yang paling mudah saja yaitu salah satu keunikan dan karikan lokal kita ada di penjaksilat ataupun rumah adat yang berada tepatnya di daerah theater nah itu ada salah satunya kenapa kita menggali potensi yang berada di lokal terlebih dahulu karena terkait dengan muatan lokal kita jadi jangan jauh-jauh terlebih dahulu kita karyakan yang ada di sekeliling kita terlebih dahulu misalkan di sini ada di dekat ICM itu salah satunya bisa kita karyakan untuk menggali potensi terkait dengan keunikan lokal itu berikut Bapak izin ini adalah putipannya berita daerah dari kota Tangerang Selatan terkait dengan muatan lokal pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan non formal seperti itu boleh dilanjut silahkan ya berdasarkan peraturan wari kota Tangerang Selatan nomor 59 tahun 2022 terkait dengan tentang muatan lokal pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan non formal jadi muatan lokal tersebut tidak hanya sebatas untuk pendidikan formal saja jadi untuk non formal pun kita kaitkan salah satu siapa yang non formal non formal itu seperti salah satunya adalah teman-teman kita yang berada di tepat sekali betul yang tidak menggunakan seragam yang sekolahnya hanya satu dan ahad saja sekolah apakah itu ya kesetaraan betul sekali yaitu termasuk dalam bagian dari kami yaitu pendidikan non formal kenapa demikian karena mereka juga mengadopsi ataupun mengambil peraturan-peraturan oleh kota dan juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan pada umumnya seperti itu seperti yang kita lakukan hanya saja mereka sekolahnya dua hari di hari Sabtu dan hari Ahad biasanya seperti itu dan itu salah satunya adalah candera jiwa salah satu yang mengadopsi ataupun memberikan inspirasi kepada saya terutama untuk bisa berbagi terkait dengan muatan lokal ini izin Bapak berikutnya ini adalah salah satu bentuk dari hasil karya yang sudah tidak diregukan kembali karena ini sudah menjadi sudah menjadi rangkaian untuk disosialisasikan bahkan ini sudah dipergunakan di seluruh sipitas kependidikan sekolah dasar salah satunya adalah pencaksilat bukunya sudah terbit dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanggerang Selatan dan kemudian kita juga memiliki ada bunga anggrek ini muatan lokal juga terkait dengan kora dan pewenangnya yang berada di tepatnya di Tanggerang Selatan selanjutnya Bapak keunikan dan daya tarik kota Tanggerang Selatan yang pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu kok aku kan bukan tinggal di Tanggerang Selatan kenapa aku harus mengetahui tentang kota Tanggerang Selatan ini adalah salah satu contoh saja dan ini bisa diaplikasikan dimanapun juga ini kami mengadopsi dari kota Tanggerang Selatan karena tempat kami tinggal dan kami berkaryan profil kota Tanggerang Selatan seperti apa kota Tanggerang Selatan itu kita harus mengetahui terlebih dahulu sejarahnya terkait tentang sejarahnya pendidukannya letak geografis Tanggerang Selatan lalu sektor perekonomiannya apa sih yang paling kuat di Tanggerang Selatan lalu keadaan geologinya kemudian berikutnya adalah supunya seperti apa lalu budayanya kemudian potensi yang dimiliki selanjutnya sarana dan prasarana dan rakyat nanti ditutup dengan pariwisata apakah itu berkaitan semua atau dunia berkaitan salah satu profil kota Tanggerang Selatan kota Tanggerang Selatan itu terkenal dengan budidaya anggreknya sehingga memang tidak semua tidak semua masyarakat itu gemar untuk budidaya anggrek tapi banyak dari elemen-elemen masyarakat yang berada di pemukiman-pemukiman yang masih padat penduduknya itu mereka masih membudayakan anggrek tersebut sehingga di Tanggerang Selatan itu memiliki memiliki salah satu logo utamanya adalah anggrek tersebut lalu kependudukannya bagaimana kami beragam kalau di Tanggerang Selatan itu memang beragam dan tidak hanya dari suku Betawis dari suku Sunda pun ada sehingga kebinekaannya pun terajib dengan optimal lalu apalagi yang dimiliki potensi yang dimilikinya salah satunya makanannya dan jadi kita tidak hanya membahas terkait dengan unsur elemen-elemen yang ada di pendidikan saja tapi dari kulinernya juga kita pastikan dikenal oleh seluruh lapisan elemen masyarakat terutama untuk peserta didik seperti salah satu contoh yaitu pernah mendengar yang namanya sayur besa ya itunya ada di kota Tanggerang Selatan Ibu Winda pernah menikmati sayur besa? Belum sih sejujurnya tapi sudah sering mendengar sayur besa sayur besa itu seperti halnya sayur lodeh tapi karena disajikannya ini biasanya kami menyajikannya itu ketika ada festa saja ketika ada rangkaian-rangkaian kegiatan besar seperti samadankah atau ketika idul fitri atau bahkan ketika ada festa perkawinan atau pernikahan seperti itu lalu ada dodol dodol bukan milik betawi saja yang berada di Jakarta tapi kami juga memiliki dodol khas dari Ciater katanya di Ciater Barat seperti itu kami tidak hanya itu saja sebatas hanya rangkaian-rangkaian untuk seni ataupun kuliner yang banyak lagi oleh kami mohon izin untuk slide berikutnya ini adalah salah satu penguat bahwasannya ketika kita mau mengaktikasikan kita butuh pengembangan muatan lokal tersebut yang pertama adalah kita harus menganalisis kontekstualnya apa yang kita ingin angkat dari tempat kita menetap kali ini di kota misalkan di Tangerang Selatan apa yang ingin kita ambil apa yang akan kita kemukakan salah satu contoh dari sekolah kami Arasit Arasit itu tepatnya berada di Rippersight kalau bahasa kerennya Ibu Winda Rippersight padahal kalau bahasa sederhananya kami adalah pinggir kali kenapa di pinggir kali karena kami ingin ingin mengusung bahwasannya ini bisa loh dijadikan salah satu lahan pariwisata mengapa karena kami ingin mengaryakan seluruh sipitas elemen masyarakat agar bisa berkesinambungan bersinergi dengan seluruh sipitas yang ada di BN ban ternyata ada di sebenarnya rescue ada di bidang rescue karena kami memang sekolah alam sekolah alam itu kaitannya keras sekali dengan semua yang berhubungan dengan aktivitas alam jadi kami menganalisis tersebut bentuk kontekstualnya lalu kemudian identifikasi muatan lokal apa yang cocok yang akan kami karyakan di sana seperti itu berikutnya adalah perumusan penelajaran apa yang mau kita berikan kepada pasukan didik lalu risultnya apa saat kita dapat risultnya pastikan kita bisa menentukan tingkat satuan pendidikan yang akan kita berikan untuk penguatan penguatan ini karena jangan sampai hanya berada di kita saja karena kita harus kolaborasi kalau kita sendiri saja itu namanya belum ada kebermanfaatan kalau hanya bisa untuk sendiri oleh karanya bergabungnya saya dengan IG itu salah satunya adalah untuk menimbaimu menyerah semua yang ada di dalam bagian IG ini sehingga kami bisa berikan kepada halayat umum seperti itu lalu apalagi berikutnya adalah target berikutnya adalah pengintegrasian tujuan pembelajaran integrasi tentang apa tentunya terkait dengan pembelajaran pembelajaran kita pada umumnya yaitu berada di kelas ataupun berada di outdoor karena kenyakan mayoritas aktivitas yang saya lakukan adalah aktivitas outdoor dengan integrasinya misalkan untuk matematikanya kami pastikan mereka teman-teman itu bisa memahami terlebih dahulu jadi tidak hanya sekedar matematik kalau bahasanya Bapak Arizal ini tapi harus ada numerasinya jadi aktivitas apapun kami kaitkan dengan generasi seperti itu dan itu hari Jumat kemarin materinya disampingkan oleh Ibu dari ini kalau apalagi setelah tadi kita menganalisis konteks tersebut kita pastikan lingkungan kita lingkungan kita bagaimana kita bisa mengkaryakan semuanya mulai dari lingkungan sipitas pendidikan sampai dengan sipitas lingkungan yang paling terat dengan kita yaitu RT RW kemudian Pelurahan dan Kecamatan dan itu sudah kami lakukan tepatnya di bulan Agustus dan bulan Oktober kemarin kami melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa membersamai agenda warga membangun pos dan itu adalah salah satu konteksual yang kami ingin sampaikan bahwasannya lingkungan kami itu ingin berkontribusi dengan sosial masyarakat sehingga buddhanya pun kami diajar ketika kemarin ada pesta rakyat ada pesta rakyat di Kecamatan itu kami dikesertakan kami dikesertakan padahal kami itu adalah warga baru belum genap satu tahun kami berada di setu ini tapi kami sudah pastikan bahwasannya warga tersebut beserta semua sipitas masyarakatannya mulai dari RT hingga sampai dengan Kecamatan sudah mengakuisisi kami Alhamdulillah seperti itu lalu perumusan belajarannya menggunakan apa tujuan belajarannya menggunakan salah satunya adalah seni budaya lalu bisa menggunakan takarya PJOK bahasa salah satu contohnya kami bisa menggunakan bahasa yaitu bahasa kalau di tanggrang selatan itu pastinya bahasanya tetap bahasa Indonesia seperti itu tapi ada beberapa yang ingin kami tautkan menggunakan bahasa-bahasa sekitar tanpa menghilangkan esensi bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kami padukan ketika peserta didikan bertanya itu kenapa kok bicaranya enggak apa dalam bahasa Indonesianya misteri 2 biasanya seperti pertanyaan yang muncul ketika kami ajak teman-teman itu bersinergi dengan keluarga sekitar kaitannya apa dengan pengembangan muatan lokal karena mereka harus mengetahui keunikan kearifan lokal yang berada di lingkungan kita tempat saat ini bermukim berikutnya berikutnya yaitu penetapan muatan lokalnya lalu penyusunan silabus lalu penyusunan buku teks pembelajaran yang tadi di awal sudah kami tunjukkan itu milik dinas apakah kami punya ya kami punya karena kami membuat juga merangkai sebenarnya tidak membuat kalau membuat tidak mungkin kenapa demikian karena harus ada panduan terstruktur dari dinas terkait yaitu dinas kependidikan oleh karenanya di atas itu kami cantumkan ada dinas pendidikan kemudian ada tangsel lalu ada former dan ada merdeka belajar itu adalah bagian yang pasti akan kami serap untuk kami bagikan dan kami adopsi dan kami totalitas untuk memberikan seluruhnya tanpa kami sekat-sekat jadi esensinya setelah pengetapan muatan lokal yaitu yang pertama adalah kami akan integrasikan dengan proses pembelajaran kami seperti itu lalu terpisah sebagai muatan akademik atau peminatan lokasi jadi tergantung peserta didiknya ini nanti akan kita klasifikasikan kembali berarti tidak perkelas tetap perkelas jadi kami nanti akan tarik lagi menjadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ariza ada intra ada ekstra kalau yang intra kami masukkan dalam muatan lokal sedangkan ekstra kami akan keluarkan menjadi ekstra kurikuler seperti itu salah satu contohnya adalah bahasa Inggris itu kami kaitkan dengan muatan lokalnya bahasa Inggris bukan muatan lokal betul tetapi ketika menjadi ekskul itu kami menjadikan budaya muatan lokal itu sesuai dengan keunikan tempat kita saat ini menetap yaitu kami bawa hal tersebut lalu apa kaitannya dengan integrasi dengan P5 dan kami juga pernah melakukan kami pernah melakukan satu tepukan satu tepukan itu untuk perihal mulai tematik sampai dengan prosesi akhir yaitu PAI bahasa Arab dan bahasa Inggris kami buat dalam satu tepukan dan itu pentaseni dan bukan pentaseni tetapi pada pembelajaran kemarin ketika STS atau ASTS assessment sumatif tengah semester itu kami jadikan menjadi rangkaian rubrik dan mereka mendapatkan hasil rapor paripurna dari salah satunya adalah mengambil integrasi P5 tersebut karena mengambilnya dengan projek projek based learning seperti itu boleh lanjut karena waktu ini sudah tinggal kurang lebihnya saat ini sudah pukul 20 lebih 38 apa saja prinsip pengembangan muatan lokal kami ingin mendengar ataupun ingin melihat ketika Bapak dan Ibu semua Bapak dan Ibu guru yang hebat untuk memberitahu kepada kami karena kami butuh juga input yang sangat kami pastikan itu berharga untuk kami boleh silahkan ditulis di kolom chat apa saja prinsip pengembangan muatan lokal menurut Bapak dan Ibu semuanya silahkan Bapak Ibu ditulis di kolom chat jangan khawatir Bapak dan Ibu tidak perlu merasa tertekan karena harus menuliskan banyak hal jadi saat ini izinkan kami membantu mempercepat apakah saya bisa terdengar disana cek cek sound Arisa terdengar Bapak Alhamdulillah maaf Ibu Winda sudah ada yang menuliskan di kolom chat ada Bu Ayu dan saya terima kasih dia baru terlihat baterai apakah prinsipnya usan budaya mengenali potensi daerah atau lingkungan sekitar jadi prinsipnya adalah pengembangan muatan lokal itu salah satunya sebelum kita buka di slide berikutnya adalah untuk salah satunya sebelum saya buka karena kalau saya buka pastinya Bapak dan Ibu bisa membacanya secara mandiri salah satunya untuk memasihkan melestarikan kearifan lokal ataupun budaya setempat agar tidak hilang dimakan ataupun tergelam oleh zaman sudah dijawab oleh Ibu Imadil ini Ibu guru saya juga jadi kearifan lokal yang ada di tempat kita saat ini tinggal makanya mohon izin untuk slide berikutnya Bapak sempat kita cek apakah benar sejatinya adalah untuk prinsip izin Bapak ini prinsip-prinsip pengembangan wapak lokal ada di slide berikutnya ternyata ada empat bagian yang merupakan landasan ketika kita ingin memiliki prinsip ataupun mengadopsi muatan lokal tersebut yang pertama harus konteks ini bahasa pendidikannya bahasanya harus konteks kemudian fleksibel lalu kemanfaatan apresiasi konteksual maksudnya bagaimana yaitu sesuai dengan kebutuhan yang saat ini perlu dilestarikan salah satunya lama makam pahlawan jangan sampai peserta pendidik kita itu tidak mengetahui atau gang hajirais misalkan kenapa harus pakai nama gang hajirais kenapa enggak dengan sponsor kenapa dengan tidak hal lain saja kok harus hajirais kenapa harus gang hajirais itu salah satu faktor yang penting agar kita ketahui sejarahnya itu dari mana kok bisa tiba-tiba gang hajirais apakah ada yang sudah mengetahui dan kenapa ada pahlawan seribu itu harus kita gali terlebih dahulu itu dari sisi sejarah lalu kalau dari sisi kekiniannya apa kalau dari sisi kekiniannya salah satunya ada akuariumnya yang ada di Debris kalau tidak salah itu salah satu juga bentuk pariwisata modern yang perlu kita gali kenapa harus berdiri disana dan kenapa kita harus jauh-jauh keancur kalau disini ada itu yang harus kita gali terlebih dahulu jadi konteks itu memang benar-benar ada dan kita tidak mengada-ada lalu fleksibel fleksibel itu adalah dalam arti sederhananya tidak terlalu kaku tidak terlalu kaku itu kita bisa menyelaminya tanpa perlu menjadi anggotanya seperti itu misalkan ketika kita mau memahami tentang pencaksila kita bisa bertanya sebagai seorang yang ingin mengetahui saja bisa karena beberapa waktu yang lalu sebelum kami ikut serta di dalam pencaksila tahun ini tahun lalu itu kami sudah ada menghadirkan arah sumber terlebih dahulu terkait dengan pencaksila dan itu kami belum turut serta tahun lalu dan tahun ini kami sudah tetap serta itu yang dimaksud dengan fleksibelnya jadi kami tidak turut serta terlebih dahulu tapi kami menggali terlebih dahulu apa kebermanfaatnya untuk kami ternyata kebermanfaatannya itu sangat banyak pasar tadi di kami menjadi semakin sehat dan semakin terampil ketika beliau harus mengolah yang namanya kebugaran jasmaninya meskipun kami punya senam bersama di setiap hari sasanya jadi ada manfaat manfaat yang bisa kita tuai ketika kita bergabung ataupun turut serta dalam huluk tersebut muatan lokal lalu kita pun mengapresiasi kenapa mengapresiasi karena salah satunya saja yaitu peserta didik kami yang satu tahun yang lalu beliau mengikuti kejuaraan Taekwondo Taekwondo itu beliau mendapat emas dan juara ketiga seprovinsi Banten saat ini beliau sudah berada di bangku sekolah menengah seperti itu izin Bapak mohon berkenan karena waktunya sudah habis saya akan habiskan untuk slide-nya izin Pak Ariza ini Bapak dan Ibu ternyata untuk pengembangan kuritulang lokal kita butuh seperti kita biasa melakukan di dalam IKM-nya ataupun standar kompetensinya tetap ada yang pertama kita harus merencanakan kalau ada perencanaan berarti ada kalender pendidikannya setelah itu masuk ke penyusunan kurikulum setelah masuk ke penyusunan kurikulum sama seperti kita halnya melakukan program promise lalu kemudian weekly weekly plan dan nanti kita akan membuatkan juga yang namanya modul ajarnya itu yang kami lakukan jadi kami tidak membedakan antara mulut dengan penderita jalan yang pada umumnya atau reguler seperti itu lalu kami implementasikan dalam kurikulum buatan lokal dan terakhir kami evaluasi secara berkala kata kekurangannya pasti ada dan kelebihannya pun pasti akan kami tingkatkan kalau kekurangan pasti akan kami gali kembali untuk kami bisa lebih baik lagi di kedepannya izin berikutnya Bapak Arja ini yang tadi kami berkata kebutuhan kita dengan keberadaan keberadaan kita pastinya lalu potensi satuan pendidikan karena kita berada di sekolah dasar maaf saya kalau Bapak dan Ibu pasti akan berada di satuan pendidikan masing-masing kalau dari posisi kami yaitu potensi satuan pendidikan dasar kami akan menggali dari jisim mana yang cocok dengan usia misalkan masa A, B ataupun C dan pastinya tidak mencederai mereka dan pastinya mereka senang mengikuti semua rangkaian hal tersebut salah satu seperti PGOK ataupun pencaksilat lalu kemudian ada SBK SBDP lalu ada rangkaian silat itu ya ada beberapa yang memang saya sendiri tidak terkait dengan hal tersebut jadi yang kami ambil adalah yang memang benar-benar kami bisa adopsi dan kemudian kami bisa sampaikan kepada peserta didik kami demikian yang bisa sampaikan kami paham dan kami sadar kami punya kekurangannya many thanks for all the great teachers itu saja yang kami sampaikan silahkan kalau ingin berbagi kembali karena kami membutuhkan asupan ergi yang luar biasa dari Bapak dan Ibu agar kami bisa berkembang lebih baik lagi terima kasih silahkan Ibu indah oke baik terima kasih banyak Pak Rituan kita give plus dulu buat Pak Rituan oke baik terima kasih Pak Rituan tadi disampaikan ya bagaimana pengembangan muatan lokal pada implementasi kurikul merdeka baik Bapak Ibu untuk selanjutnya saya buka untuk sesi pertanyaan boleh dipersilahkan mau melalui kolom chat atau open mic silahkan Bapak Ibu Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam baik silahkan Ibu sebutkan nama dan juga pertanyaannya untuk Pak Rituan ya Ibu Ayu ya saya Tri Ayu dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Bu suara saya jelas terdengar Bu terdengar Ibu Ayu karena disini agak hujan Bu gini saya mau tanya ke Pak Rituan nih gini Pak di sekolah saya itu kan ada muatan lokal gitu kan tapi muatan lokal itu ditentukan oleh dinas pendidikan gitu loh memang bagus sih tentang apa muatan lokalnya itu bahasa daerah Simalungun nah gitu kan bukunya juga sudah ada hanya saja dari satu sisi bagus sih sebenarnya tapi kalau yang gurunya itu benar-benar paham dengan muatan lokal itu gitu kan nah disini kebetulan di sekolah kami itu kebanyakan yang kurang paham untuk mengajarkan bahasa muatan lokal bahasa daerah tersebut gitu kan pernah sekolah mencari berusaha untuk mencari guru yang memang benar-benar paham dengan bahasa Simalungun itu tapi katanya ini Pak kendalanya itu di salary gajinya katanya gak bisa diambil dari dana bos gitu nah jadi ya gak jadilah dipanggil guru ini gitu kan jadi diberdayakanlah yang di sekolah gitu jadi wali-wali kelas lah yang mengajarkan bahasa Simalungun itu termasuklah saya saya itu kan orang Jawa gitu kan Pak jadi untuk mengajarkan itu memang saya udah belajar pun gitu tapi masih belum paham gitu kan Pak karena di bahasa Simalungun itu ya kita belajar tulisan tulisannya itu kalau tulisan Aksara Simalungun itu seperti apa Pak kalau Jawa gitu kan bahasa Jawa itu kan ada tulisan-tulisan yang ukiran-ukiran gitu nah itu gak paham disitu udah gitu buku paketnya itu gak ada bahasa Indonesia nya semuanya pure bahasa Simalungun semua gitu nah disitu kendalanya itu disitu gitu loh Pak jadi kan muatan lokalnya itu ya tidak berjalan maksimal gitu tidak berjalan dengan semestinya itu gimana ya Pak ya gitu baik luar biasa pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik mohon izin Ibu Winda boleh saya jawab atau mau diberikan yang lainnya terlebih dahulu mungkin langsung aja ke Bapak Pak sekalian terima kasih Bu Winda baik terkait dengan bahasa daerah Simalungun Ibu kalau biasanya ini berkaca dari diri kami sendiri Ibu ya ketika salah satu hal kami tidak bisa dari guru-guru kami tidak bisa kalau bahasa Jawa dari Hana Caraka Ibu ya yang tulisannya seperti ukiran-ukiran seperti itu kalau di Jawa seperti itu tapi kalau di bahasa Simalungun kami juga belum pernah tahu tapi yang salah satu salah satu yang kami bukan di Jawa yaitu kami tidak ada bahasa daerah tetapi kami punya salah satunya tahun lalu tahun lalu itu kami sebelum turut serta dalam pencaksilat yang kami hire itu cuma gurunya saya biarnya datang sepanjang sekali bersama kami kemudian di Jawa Halo Pak Ridwan sepertinya terputus-putus cek 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 halo jaringan mungkin ya Bu iya terputus Pak Ridwan dan itu belum dinyalakan mic-nya boleh dicoba lagi Pak halo Pak kita belum bisa mendengar suara Pak Ridwan masih belum kedengeran mungkin jaringan tempat Pak Ridwan kali Bu iya kita sudah atau gak usah pakai headset atau lihat aja jawabnya aha Oke mungkin sambil menunggu Parituan Tadi kalau dari Sekolah Bu Triayu Masalah bahasa Itu bahasa asli Sumatera Utara ya Bu berarti ya Iya Bu kalau di Sumatera Ada sih udah disusun gitu kan Hanya saja memang Untuk penjelasan-penjelasannya semua pure Semua bahasanya Simalungun jadi tidak ada Keterangan bahasa Indonesianya Jadi kan yang memang Ya saya memang betul-betul asli Memang gak ngerti gitu kan Saya lihat di kamus Di searching juga gak ada Iya jadi kendala Ya memang kendala lah Bu Jadi saya ke anak-anak gitu Ya belajar aja dulu Buat tulisannya Aksaranya gitu kan Ke anak-anak diberikan gitu aja Terus nanti Ayo buat seperti apa Tulisan indah gitu Saya buat gitu-gitu aja Terus kenal inilah Terus apa lagi Ayo kita cari Mengenal budaya-budaya Simalungun yang lain lah gitu Gak aksaranya Jadi udah Udah lari Kan sebenarnya kalau Pelajarannya itu kan harusnya Belajar aksaranya gitu kan Dengan bahasanya gitu Kalau saya yaudahlah Untuk Jadi kan gak mungkin kosong kan Bu Jadi saya alihkan ke itu aja Ke masakan daerahnya Ke apanya gitu lah Lagu-lagu daerah gitu ya Oke Ritwan Apakah sudah bisa Sudah Bu Sudah terdengar Sudah Silahkan Bapak Ya baik Sudah terdengar Kak Bu Sudah Pak Sudah Iya Jadi kurang lebih seperti itu Bu kalau tadi suara saya terputus-putus Biasanya kalau kami Langsung Belajar Bu Sebagai TOT Itu biasanya Kalau kami lakukan Seperti tersebut Karena untuk Mengefisiensi Menekan Budget Biasanya kami akan undang Beliaunya Narasumbernya Lalu kami Minta beliau itu Mengajarkan kami Jadi Dua sampai Empat kali pertemuan Sehingga total Total ketika Kami mendapatkan itu Sudah secara paripurna Untuk satu Semester Misalkan Ibu Dan biasanya Karena menekan budget Tersebut Sekolah masih bisa Masih bisa Mau mengeluarkan Dan itu terjadi juga Waktu Saya masih Mengajar di SDN Keramat Mal 3 Di daerah Senen Dan itu mereka Membayar saya Membayar Maaf Seperti ini Mereka itu Memang tidak Mau mengeluarkan Tetapi akhirnya Bahasa sehariannya itu Mereka urunan Urunan itu Kepala sekolahnya Urunan dengan Kepala sekolah-kepala sekolah Yang lain Untuk Bisa memastikan Bahasa Inggrisnya itu Bisa Terrealisasi Dan bisa tersampaikan Dengan optimal Karena ketika Waktu 2005 Itu Masih mulok Kalau tidak salah Sependek pengetahuan saya Masih mulok 2005 itu masih mulok Dan Saya pernah berada di sana Di Senen itu Sedangkan saya tinggalnya Di Pamulang Yang luar biasa Alhamdulillah Jauhnya Alhamdulillah Jauhnya Yang luar biasa Dan Itu mereka menyatakan Kami tidak Pak Ridwan tidak bisa Tidak bisa mendapatkan Hak dari pemerintah Karena Pak Ridwan Ini bahas Basenya adalah Guru mulok Mulok itu Tidak ada anggaran Bahasa mereka Seperti itu Tidak akan ada anggaran Untuk mulok Jadi mereka lah yang Bersatu padu Mulai dari Palas-palas sekolahnya Sehingga Mereka mengirimkan Semua guru-gurunya Jadi coaching kliniknya Bersama saya Waktu itu Ada sekitar Dua sekolah Dua sekolah itu Gurunya hampir 20 Dan itu mereka harus Memandu padankan Dengan bahasa Indonesia Dan bahasa Inggrisnya Itu sih ibu Yang bisa Sedikit untuk Pencerahan Jadi kalau memang Agak kesulitan Ya kita panggil Secara berkala saja Tetapi dengan Satu catatan Beliau harus bisa Memberikan kepada Kita Itu garanti Bahwa ini bisa Diajarkan sama Satu semester Dan berikan Semuanya Tanpa ada yang Diskip terlebih dahulu Kalau di kami Biasanya Untuk hal tersebut Kami lakukan juga Ketika Saung Ujo Kalau ini Pasti sering Semua sekolah Pernah ke sana Untuk belajar Terkait dengan Angklung Senian angklung Ibu Kalau disini Senian angklung itu Untuk belajarnya Kami langsung ke Maestro-nya Terlebih lagi Kalau di sekolah alam Itu biasanya Learn from the maestro Kami punya hal tersebut Jadi kami panggil Kami undang Maestro tersebut Dan yang diajarkan Adalah gurunya Itu Satu kali pertemuan Biasanya kita Sampai dua hari saja Ibu Dua hari pertemuan Workshop yang luar biasa Untuk satu semester Jadi semester berikutnya Kami undang kembali Maestro tersebut Oleh karenanya Ketika Kami berada di sekolah itu Kami sudah pede Meskipun kami Tidak punya Buku panduan Dari dinas Karena kami langsung Belajar dari maestro-nya Salah satunya adalah Salah satunya Yang kami pernah Dapatkan Yaitu BBA Belajar bersama alam Belajar bersama alam Itu kami belajar Langsung Bersama para pencinta alam Dan bukan sekedar Pencinta alam Pencinta alaman Bukan Tetapi yang langsung Memiliki organisasi Dan beliau Memberikan Rambu-rambunya Seperti itu sih Kurang lebihnya Semoga bisa bermanfaat Dan itu Hasil kami berbagi Bersama dengan teman-teman Dan Pernah kami lakukan Itu ketika Kami sendiri Masih berada Di posisi murok Bahasa Inggris Di 2005 Dan diberlakukan Seperti itu Itu Ibu Semoga Ibu tidak puas Karena Ibu harus Menggali lagi Dari tempat yang lain Terima kasih Ibu Petri Mungkin idenya Bapak Bisa Bisa saya ambil sih Memanggil Narasumber Bisa saya sampaikan juga Ke Kepala Sekolah Oke Pak Terima kasih 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 Di kolom chat Ada pertanyaan Dari Pak Ernesto Sandi SD Impress 116 Apakah Adakah CP 2024 Mulok Kelas 4 SD Gitu Oke Gimana Gimana Kira-kira Tinggalnya Di Tangsel Kak Bu Pak Ernesto Sandi Boleh Open mic Ini Di daerah mana Mungkin Hadir gak Beliau Iya Silahkan Bapak Ini Di daerah Papua Barat Oh iya Baik Bapak Bapak Ernesto Maaf Saya tidak Lihat tadi Ini Bapak Ernesto Sandi Di Papua Barat Biasanya Kalau untuk CP Capa yang membelajar Selama Bapak sudah Dapat silabusnya Kalau Bapak sudah Dapat silabusnya Itu nanti akan mudah Belum sama sekali Oh belum sama sekali Kami baru belajar ini Muluk baru kami Tahun ini baru ini Apa Kurul-kurul Merdeka jadi Oh baik Pak Baik-baik Kalau memang seperti itu Bapak bisa Menganalisis terlebih dahulu Pak Kebutuhannya apa Seperti yang tadi Ada di slide sebelumnya Pak Itu mulai dari menganalisis Identifikasi terlebih dahulu apa Kebutuhannya Kemudian analisis Setelah itu masuk Ke ranah berikutnya Tujuannya Pak Nanti ada langkah-langkahnya Seperti itu Nanti bisa Esok hari Bapak ikuti kembali Ada Tidak Apakah nanti Karena kami ini mau Pengisian rapor Apakah bisa Dikosokkan Untuk semester ini Nanti semester Untuk semester ini Iya Oh seperti itu Kalau dari dinas Sudah dipastikan Bapak Diminta untuk Mengadakan Atau Memang hanya Pilihan Pak Hanya pilihan Saja Hanya pilihan Iya Kalau hanya Hanya pilihan Jika hanya pilihan Ini bisa nanti Dependin sampai Semester depan Tapi langkah baiknya Untuk semester ini Bapak persiapkan Nanti ketika ada pertanyaan Dari sisi Kedinasan Bapak bisa Menginformasikan Menginformasikan Bahwa belum Siap Seutuhnya Jadi ketika Di semester 2 Nanti Bapak sudah Mempersiapkan Seluruhnya dengan optimal Seperti itu sih Pak Kalau dari sisi kami Nanti akan dilengkapi juga Oleh teman-teman kami Seperti Bapak ketua kami Itu nanti akan melengkapi juga Seperti itu Karena kalau dari sisi kami Biasanya Inti dari muluk itu Kearifan lokal ya Pak Betul Pak Kearifan lokal Yang ingin kita angkat Kalau dari Tanggerang Satan itu kan Banyak Pak Hal ragarnya Kalau dari Papua juga Pun banyak Banyak Hanya saja Kami belum mengetahui Secara optimal Jadi kami belum bisa Berbagi Pak Seperti itu Oh gitu ya Pak Ya seperti itu Bapak Ernesto Jadi langkah baiknya Bapak persiapkan Terlebih dahulu Apa saja Kita analisis Kebutuhannya Yang mendasar Kalau salah satu tadi Dari Ibu Tri Itu bahasa Simalungun Pak Berarti kalau disana Papua Barat Kemungkinan besar Bahasanya pun akan Akan dipakai Untuk bahasa daerahnya Lalu kemudian Berikutnya Biasanya Pak Karifan lokal disana Bapak memiliki Tanaman apa Yang paling Menjadi ikon Di Papua Ya biasanya Pak Biasanya Karena ada flora Ada fauna Salah satunya Kalau saya tidak salah Fauna itu disana Ada Kalau faunanya Ada Blue tongue lizard ya Pak Kadha lidah biru Kadha lidah biru Kalau tidak salah Dari Papua Soalnya saya punya Salah satunya Di sekolah Itu Reptil Dari Papua Dan itu kami kenalkan Kepada peserta didik kami Sebagai salah satu Pahaya Pada umumnya itu Cendrawasi saja Oh Cendrawasi Iya Itu bisa Pak Dijadikan Dijadikan Karifan lokal Yang saat ini Bapak harus menggali Informasi terkait dengan Cendrawasinya Kalau di Tangsel itu Punya Tanaman anggrek Pak Jadi budidaya anggrek Kemudian Karyanya bisa juga ya Sangat bisa Pak Seluruh kebudayaan Yang ada di Tempat kita tinggal Itu merupakan Bagian dari mulut Apabila ingin Dikaryakan Oleh karena Jangan sampai tidak Bapak Lebih bisa dibandingkan saya Kenapa demikian Karena Bapak Saat ini sudah diberikan Amanah Iya Pak Pastikan Bapak Sudah Mencicil Kalau bahasa sederhananya Agar nanti Kalau saat ini Sudah terlalu dekat Pengambilan rapor Nanti di bulan Desember Atau kalaupun diundur Pasti di bulan Januari Iya Karena Pilkada ini Iya betul Pak Hari Rabu Pasti libur Bapak Iya Itu Jadi kurang lebihnya Bapak Ambil saja Bagian yang Sudah ditentukan belum Pak Kalau kami boleh tahu Dari Dinas Belum 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 ditentukan Berarti Bapak boleh mengambil Dari kuliner Kemudian dari Tari-tarian Dari kebudayaan Tarian Terus Pak Kemudian Ya dari kearifan lokal Seperti pakaian Pak Pakaian Itu bisa jadi Pak Bisa jadi salah satu kearifan lokal Kalau saya kan Yang orang awam Mengetahui Papua itu Yang kami kenal Hanya Baju kotekannya Pak Itu yang kami tahu Yang saya tahu Pak Itu Kalau dari Bapak Nanti bisa memberikan informasi Lebih banyak lagi Dan itu nanti Kami bisa bagikan Pak Kalau bisa Nanti Bapak bisa berbagi Pada kami Tujuan pembelajaran Buas aja ya Bisa ya Bisa Pak Bisa Bapak ambil dari Iya Kalau saat ini dari Kedinasan belum Ada Bapak mengambil dari Reguler saja Dari Ya dari reguler Reguler itu Yang biasa kita Lakukan Pak Rota Promes Kemudian silabus Yang utama Seperti itu Pak Jadi kita Iya kita ambil Kita sadur Kita mau merubah Yang bagian mana Nanti ketika Sudah ada Peneguran Baru kita sampaikan Karena Kami melakukan ini Karena kami belum punya Panduan dari Kedinasan Dan itu Saya lakukan di 2005 Pak Ketika saya diminta Untuk Memberikan Mana silabusnya Ya silabusnya Saya mengambil dari Punya bahasa Indonesia Kemudian Saya adopsi Menggunakan bahasa Inggris Lalu saya Saya berikan Itu Karena harus Karena harus Kontekstual Pak Ketika saya mengajar Harus kontekstual Saya memberikan hal tersebut Untuk penguatan kembali Bapak Ernest Itu Bapak yang bisa Saya sampaikan Semoga Bapak tidak puas Karena Bapak harus Menimba dari Tempat yang lain juga Terima kasih Bapak Ernesto Terima kasih Salam dari Bapak Oke baik Cukup ya Pak Ernesto Terima kasih banyak Masih Fokus Untuk belajar Padahal disana Sudah jembran Mungkin sudah Luar biasa Betul oke Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Coba saya cek lagi Di kolom chat Apakah masih ada Pertanyaan Karena dari segi waktu Sudah selesai Waktunya Sudah melampaui Melampaui Kasian nanti Kayaknya Pak Rituan masih Di sekolah Atau Bersiap Belum pulang Jadinya ya Oke Baik Mungkin nanti bisa Bertanya Atau berdiskusi Lanjut Bersama Pak Rituan Beliau adalah Salah satu Mengajar di sekolah Di Tangerang Selatan Dan disini Saya mengingatkan Kembali Untuk Bapak Ibu Yang sudah hadir Harap mengisi Link daftar hadir Yang sudah Di share Di kolom chat Seperti itu Oke baik Oke Mungkin itu Pak Rituan Untuk Pemaparan Hari ini Sangat luar biasa Kita beri Applause Untuk Pak Rituan Sudah berbagi Tentang Muatan lokalnya Dan tadi Sudah beberapa hal Disampaikan Tentang Pengembangan Muatan lokal itu sendiri Tahapan-tahapannya Jadi Bapak Ibu Guru Disini Bisa Menyesuaikan Dengan Kearifan lokal Daerah masing-masing Dan disitu Sudah rinci Sistematikanya Seperti apa Dan Penilaiannya Juga sama Seperti itu Jadi bisa Diintegrasikan Kedalam Muatan akademik Atau Intrakulikuler Kokuler Ataupun Ekstrakulikuler Seperti itu ya Pak Rituan Oke Ya Mungkin ada Sesi foto Terlebih dahulu Sebelum kita Tutup Boleh Bapak Ibu Silahkan Dibuka Kameranya Saya layarnya Gak bisa penuh ya Boleh ada yang bantu Untuk Screenshot Oke Bersiap ya Bapak Ibu Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Baik Terima kasih Bapak Ibu Hebat Pada malam ini Sudah fokus Dan semangat Dalam belajar Dan juga Masih ada Rangkaian-rangkaian Kegiatan Dari Webinar Igi Selentak Berdampak Ya Semangat terus Apalagi kita Saat ini Sedang Hari ini Tepatnya kita Memperingati hari guru Pasti doa-doa baik Dari Putra-putri Siswa-siswanya Tercurahan Kepada Bapak Ibu Semua Termasuk Saya sendiri Alhamdulillah Ada respon Baik Dan juga Doa baik Dari orang tua Dan juga Guru Oke Dari murid Maksudnya Kayaknya Nggak ngantuk Oke Mungkin kita Cukupi Kita sudahi Untuk pertemuan Di malam hari ini Mari sama-sama Kita mengucap Hamdallah Alhamdulillah Ya Rabbil Alam Oke Terima kasih Selamat malam Bapak Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Mohon maaf Lir dan batin Terima kasih banyak Terima kasih 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 Guru Hebat Masya Allah Terima kasih Ilmunya Bapak Sehat selalu Semuanya Terima kasih Terima kasih Ibu Yang sudah Pertahan hingga Saat ini Bapak dan Bukul hebat Izin Pamit undur diri Untuk Yang lainnya Mohon maaf Apabila Belum bisa Memberikan yang terbaik Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Produk dan simulasi Simulasikan pengajuan Simulasikan pengajuan Cicil emas Pilih supplier Jenis emas Berat emas Jumlah keping emas Dan jangka waktu Klik hitung Untuk simulasi Pembiayaan Cicil emas Masukkan total Penghasilan Per bulan Cekwis pernyataan Total penghasilan Yang di input Telah sesuai Klik Ajukan Muncul informasi NIK Dan nama lengkap Pilih cabang pengambilan emas Isi kolom email Pilih nomor rekening Klik setuju Akad Murabaha Klik selanjutnya Masukkan pin Pengajuan sedang diproses Notifikasi pengajuan Pembiayaan cicil emas Akan masuk ke kotak masuk Dan email Pengajuan pembiayaan Berhasil Bank Syariah Indonesia Cerita tentang emas Dalam Bukan emas-emas ini maksudnya Nah emas yang ini Kamu pasti butuh dana Untuk masa depan Dana pendidikan Dana pendidikan Dana pendidikan